Tadi saya barusan saja melaksanakan rapat koordinasi atas inisiatif dari Bapak Kabar Lantas mendampingi Pak Menteri Perhubungan untuk membahas evaluasi penanganan mudik tahun 2020-2024 kemudian mempersiapkan penanganan arus balik tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi secara umum penanganan mudik tahun ini lancar dan ada perbaikan-perbaikan dari banyak sisi tetapi juga tentu saja masih ada beberapa permasalahan terutama diakibatkan oleh kenaikan jumlah pemudik. Kemudian yang kedua, angka-angka kecelakaan juga mengalami penurunan dan nanti Pak Dirut Jasa Raja hadir di sini mungkin nanti bisa menyampaikan secara lebih rinci mulai dari jumlah kecelakaan, kemudian korban yang meninggal, korban luka dan juga mengalami penurunan termasuk pembayaran ansuran dari Jasa Raja juga mengalami penurunan. Ini kenapa saya sampaikan, tentu saja indikator utama kita adalah soal ini mengingat tema mudik kita seperti yang sebaiknya oleh Pak Mendub yaitu aman, ceria dan bermakna jadi mudik harus bermakna ini, jadi target kita betul-betul sebetulnya idealnya adalah zero accident karena itu semakin mendekati zero, semakin bagus. Kemudian kita juga membicarakan tentang kembalinya dari arah timur tadi Bapak Barat Direktur Polantas Jawa Tengah sudah memaparkan beberapa kemungkinan adanya penyumbatan supaya diatur demikian rupa, kita harapkan nanti mereka yang harus balik itu tidak akan mengalami hambatan ketika mau masuk ke wilayah Ibu Kota dan sekitarnya karena kalau berangkat mudik itu kan gerakannya sentri bugar, menyebar itu relatif mudah, tetapi ketika dia balik itu kan sentri petal semua mengurucut ke salah satu titik yaitu Ibu Kota dan sekitarnya ini pengelolaannya jauh lebih sulit, karena itu nanti mohon kesadarannya para pemudik agar betul-betul mematuhi kedisiplinan agar semua yang akan masuk kembali bekerja di Ibu Kota, Jakarta dan sekitarnya itu bisa dilayani oleh bagian baik, baik oleh Torlantas, oleh Kementerian Perhubungan maupun Kementerian PUPR dan Kementerian-Kementerian yang lain terima kasih